Intro Nomor 2 Soal tentang trigonometri Penggunaan rumus-rumus trigonometri yang ada di pelajari di kelas 11 Yang taranya, pasti ingat rumus yang mengubah jumlah menjadi kali Atau kali menjadi jumlah Yang taranya kita bacanya Sin plus sin 2, sin cos, sin min sin 2, cos sin Dan seterusnya Kalau ini adalah sudut alfa Ini sudut beta Maka ini adalah sudut alfa tambah beta bagi 2 Alfa kurang beta bagi 2 Sudah familiar dengan rumus ini ya Jumlah jadi kali, kali jadi jumlah Ada lagi sudut langkah Sin 2A, cos 2A, sama tangan 2A Supaya sudutnya jadi A saja Untuk yang sin Juga menjadi apa? 2 sin A, cos A 2 sin A, cos A Sudutnya jadi A, bukan 2A Untuk tangan 2A Dua tangan A Dibagi 1 min tangan kuadrat A Nah, khusus cos ini bisa tiga pilihan Disesuaikan dengan soal Yang sebenarnya sama Bisa cos kuadrat A dikurang Sin kuadrat A Bisa 1 dikurang 2 sin kuadrat A Bisa 2 cos kuadrat A dikurang Satu Yang sering lagi kan Tidak akan melihat rumus-rumus ini sebagai rumus yang Tidak biasa Sering ya Oke, kita soal Diketahui cos 2X tambah 60 Berajat sama dengan A Sin X tambah 65 berajat sama dengan B Yang ditanya adalah Carilah cos ini kali cos ini Kita pernah tahu Kalau cos kali cos Itu bisa diubang jadi cos tanpa cos Asalnya di depannya ada angka 2 Ya tidak apa-apa Kita kasih angka 2 Kita kasih lagi angka setengah Jadi setengah kali 2 Sehingga bagian yang ini Bisa diubang menjadi apa? Dua cos-cos berubang menjadi cos ditambah cos Bagian ini disi dengan apa? Tambahkan dia Jadi 4X tambah 120 Sedangkan kalau ini dikurang Jadi 2X tambah 90 Kurung lagi Oke Sekarang terumusi lagi Jika yang diketahui yang ini Alpha tambah beta bagi 2 Saya namakan aja P Alpha kurang beta bagi 2 Saya namakan Ki Sedangkan yang dicari alpha sama beta Gimana cara mencari alpha dan beta? Ini cukup P tambah Ki dengan P kurang Ki Tidak usah pakai bagi 2 Jadi ini jangan dibagi 2 lagi ya Lah ini tidak ada di atas Tenang 2X tambah 60 dengan 4X tambah 120 itu Dua kalinya Jadi kalau saya namakan cos alpha Adalah A Ini adalah cos 2 alpha Sedangkan jika X tambah 45 Saya beli nama beta Jadi sin beta sama dengan B Maka ini adalah cos 2 beta Ini dua kalinya Tapi yang diketahui nya alpha sama beta Padahal disini 2 alpha 2 beta Kan ada rumus yang merupakan Sulur terangkap menjadi sebetulkan Berarti cos 2 alpha Kita uang menjadi apa? Menjadi 2 cos kuadrat alpha Bins 1 Di antara 3 rumus ini Kenapa? Pilihnya yang ini Kan ada 3 Karena tersedianya cos alpha Sedangkan cos 2 beta Yang kita pilih adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat beta 1 dikurang Ditambah 1 dikurang 2 sin kuadrat beta Min 1 tambah 1 habis 2 dengan 2 keluar Menjadi setengah Di kali 2 cos kuadrat alpha Dikurang sin kuadrat beta Sin kuadrat beta Sehingga cos kuadrat alpha adalah A kuadrat Sin kuadrat beta adalah B kuadrat Jadi jawabannya adalah Yang ini Seker klimat Matu Ikti kump canary Menjadi simpel Terima kasih.